Dokumen pelaksana anggaran pemerintah Kabupaten Kuburaya telah diserahkan kepada sejumlah kepala OPD yang ada. Namun ada sistem baru yang harus dilakukan, yakni menggunakan e-kontrak, yakni setelah pelelangan SKPD membuat kerjasama kontrak dengan pihak ketiga. Nantinya hasil kontrak tersebut harus di-input paling lambat 31 Juli untuk transaksi di atas 1 miliar rupiah, jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka tidak akan dibayarkan. Kepala BPKAD Kabupaten Kuburaya, Gunawan Putra, menjelaskan dengan sistem seperti ini, maka Pemkap Kuburaya akan langsung mengetahui berapa pengeluaran para SKPD, termasuk pencatatan aset yang telah dilaporkan dan dicatat secara rinci oleh SKPD. Gunawan menilai hal ini lebih transparan dan memudahkan sistem keuangan. Untuk e-kontrak, Gunawan mengklaim baru pemerintah Kabupaten Kuburaya yang melakukan sistem ini dengan dibarengi teknik geospasial. Makanya harus tertib, semuanya harus terkawal dengan baik. Ini cara kita ingin mempercepat proses implementasi terhadap program yang telah dialokasikan dalam APBD, ditetapkan oleh Perda dan Aturan Bupati. Jadi konsekuensi ini bisa berhasil pada saat Kementerian Keuangan menetapkan batas waktu pencairan dana di akar. Ternyata bisa daerah. Mengapa kita daerah tidak bisa? Pengetahuan saya belum ada. Ini kita yang masih menerapkan e-kontrak yang berbasis geospasial dan berbasis pengawasan spasial. Sementara Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, menjelaskan sistem e-kontrak akan menghindari adanya DAK yang dikembalikan akibat kontraknya melampaui waktu yang ditentukan. Saat ini pemberian anggaran terbanyak masih berada pada 3 SKPD, yakni Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Muda mengharapkan pada akhir tahun hanya tinggal 15-10 persen saja pencairan dilakukan dan penyerapan anggaran lebih cepat tersalurkan.